Intro Hai, kembali bersama saya lagi, Yohane Sugiyarto untuk tutorial Garuda Indonesia Virtual mengenai Overhead Panel bagian ketiga Langsung saja kita ke kolom nomor 2 di Electrical Panel ini Yang pertama, pastikan posisi baterai pada posisi tertutup memastikan baterai ini terpakai atau posisi on kemudian power switches untuk cabin or utility dan juga in-flight entertainment or passenger seat pada posisi on lalu ke standby power switch pada posisi tertutup dan verify bahwa standby power off-light ini padam begitu juga dengan ketiga lampu di atas ini untuk maintenance ini tombol yang dibunakan untuk maintenance saja lalu ke tombol berwarna merah ini generator drive disconnect switches pada posisi tertutup dan lampu ini menyala, indikasi normal pada saat mesin tidak menyala sampai disini jika Anda belum melakukan overheat or fire protection test disinilah saatnya Anda untuk melakukannya cukup dilakukan sekali dalam sehari kita tutup dulu overhead panel dan kita buka ini untuk posisi saya perlu melihat di glare shield panel yaitu fire warning, well cut out, master caution, dan juga recall panel tekan shift 5 untuk mengeluarkan overheat or fire protection panel switches yang pertama pastikan ketiga tombol merah yaitu untuk mesin nomor 1, APU, dan juga mesin nomor 2 ini posisi masuk lalu overheat detection ini pada posisi normal ada 2 setelah siap mari kita lakukan pertama ke tombol test ke posisi fold in-off dan Anda harus menekan tombol mouse sebelah kiri memastikan ada 4 indikasi lampu master caution akan menyala, overheat detection di recall panel menyala, kemudian ada fold dan APU detection in-off kalau misalkan APU detection in-off lampu ini tidak menyala, maka penggunaan APU tidak diperkenankan karena tidak bisa mendeteksi jika APU terbakar dan yang kedua adalah saya akan menahan tombol mouse sebelah kanan untuk menahan tombol di posisi overheat fire ini indikasi yang harus saya harapkan terjadi di awal adalah mendengar suara bell kemudian fire warning menyala, master caution menyala, begitu juga dengan overheat detection lalu harus saya padamkan suara bellnya dengan menekan tombol fire warning seperti ini bell berbunyi, ketiga lampu ini menyala lalu kita padamkan melalui fire warning bell cut out switch ya, lalu untuk ke panel yang di bawah kita periksa bahwa engine 1 fire switch menyala, APU fire switch menyala engine 2 fire switch menyala kemudian engine 1 overheat, engine 2 overheat menyala dan juga wheel well menyala selesai, kembalikan ke posisi test lalu kita cek squips atau extinguisher untuk mesin dan APU ada posisi 1 dan 2 nanti lampu ini harus menyala posisi 1 menyala bagus dan posisi 2 juga menyala ketiga lampu hijau ini menyala ini adalah mengindikasikan bahwa sistem untuk memadamkan api di mesin dan juga di APU belum terpakai ya, selesai dari itu kita ke bawah mengenai ground power switch disini ada lampu yang menyala ini mengindikasikan bahwa pesawat sedang terpasang external power dan siap untuk digunakan namun saat ini saya sedang menggunakan APU jika Anda ingin menggunakan ground power Anda bisa cek apakah supply nya benar di kolom AC meter selector pindahkan ke posisi ground power maka Anda mendapatkan indikasi frekuensinya dan juga voltage nya menyalakannya mudah tinggal pindahkan ke posisi on common sense APU gen off bus ini pasti menyala karena dia mengindikasikan bahwa ada supply elektrik dari APU namun tidak terpakai untuk memindahkan APU kembali cek APU gen frekuensi good and the voltage is also good and then switch the APU gen to on position both of them dan ini adalah lampu mengindikasikan untuk APU maintenance slow pressure volt dan juga over speed dan ini ada EGT untuk APU dan juga left wiper posisi di park intermittent adalah setiap beberapa detik sekali dia akan menyala lalu mati kemudian ada posisi low dan juga high